Alhamdulillah Hanya Allah lah Yang pantas Diakini sebagai ilah Innal insana lafi husrin Illalladina amanu Itu juga sama Pake hasar Semua manusia itu merugi Illalladina amanu Amilus salihat dan seterusnya Itu adatul hasar namanya Penegasannya Amat sangat kental disana La ilaha illallah Jadi sahadat tawhid Dari sahadat tawhid La ilaha illallah kita inilah Berbuah Satu sifat Satu apa ya Akhlak Yang disebut Ikhlas Jadi kita sudah singgung tadi Bahwa ajaran akidah Juga syariah Harus mempunyai Output Atau buah Dalam bentuk akhlak Kita berlah Ilaha illallah Sifat yang harus muncul Dari diri kita Seharusnya adalah Ikhlas Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil alamin La syarikalahu Tiada sekutu baginya Jadi ikhlas Ikhlas itu dari kata Kholasoyahlusu Allabanul khalis Susu murni Itu artinya Susu yang belum tercampur Dengan bahan cair lainnya Itu namanya Allabanul khalis Ini dari kata ikhlas Jadi ikhlas itu adalah Murni Apapun yang kita lakukan Hanya untuk Allah Tidak ada noda-noda yang lainnya Kita tidak punya Niat-niat yang lainnya Benar-benar La ilaha illallah Itu ikhlas namanya Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah Utusan Allah Dalam ilmu Tauhid Dalam ilmu Akidah Ini namanya Syahadatur Risalah Kesaksian kita Akan ke Rasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kesaksian kita Kepercayaan kita Keyakinan kita Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Manusia Suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika kita Meyakini Muhammadur Rasulullah Harus ada Satu sifat yang muncul Akhlak yang muncul Pada diri kita Yaitu Ittiba Mengikuti Segala apa Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ajarkan kepada kita Allah sengaja Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya Kita tidak Mencari-cari lagi Teknis Berla ilaha illallah Itu Karena sudah Diajarkan oleh Utusan Allah ini Tidak usah Nyari-nyari Sendiri Hal-hal yang Utama Dalam Kehidupan Kita Sudah Dijelaskan Dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan demikian Kalau kita Meyakini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Seharusnya Yang paling utama Kita Rujuk Dalam Beribadah Dalam Menjalani Kehidupan Dalam Inna Solati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Itu Adalah Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam